hai oke selamat siang sore malam kembali lagi dengan paustad di camber shop ya kali ini paling akan bahas tentang filter roli di sini ada empat filter roli dari merk yang berbeda dari pabrikan yang berbeda nanti bedanya apa aja karena mengingat video yang sebelumnya tentang filter roli cukup ramai cukup kontroversial sebenarnya karena ada yang pro ada yang kontra seperti itu menganggap bahwa ini nah ini video kali ini saya nggak akan melakukan pembuktian apa-apa nanti saya dikiranya jadi penggiringan opini namun kali ini paustad akan memberikan beberapa perbedaan dari merek-merek ini ya nah ini filter roli yang pertama ini dari Yamaha ya ini saya urutkan peranahan yang paling murah sampai yang paling mahal ini punya Yamaha ini punya Kawasaki Honda kemudian KNN kelihatan nggak tahu kelihatan oke nah dari harganya dulu kita bahas perbedaannya adalah untuk Yamaha itu paling murah dia di harga Rp75.000an nah untuk Kawasaki harganya cukup lumayan Rp250.000 kemudian untuk Honda ini lumayan cuma beda dikit dengan Kawasaki yaitu sekitar Rp280.000 dan yang paling mahal punya KNN yaitu Rp400.000 nah kali ini hal yang pertama ingin saya tunjukkan adalah pertama ya ya bentuknya dulu ya kalau dari ini bentuknya udah kelihatan ya mungkin ada tinggi dimensi dan semuanya karena ini filter semua ini bisa disaling tukarkan untuk semua motor 250 cc dan atasnya ini semua motor sama lah gitu lah intinya ya itu seperti itu dari dimensinya silahkan bisa dilihat ya dari tingginya kemudian apanya itu kelihatan ya seperti ini oke nah sekarang kita bahas dari pertama dulu yang paling murah ya kita bahas dari yang Yamaha Yamaha itu dia dibuat di Thailand ini ada tulisannya made in Thailand ini nanti saya zoom apa tulisannya seperti ini ya ini ya ada tulisan kayak gini made in Thailand dibuat oleh Denso ya seperti itu kemudian punya Kawasaki itu dibuat oleh Denso juga dibuat oleh Denso nih kalau kelihatannya dibingin oleh Denso juga dia lebih tinggi dari punya R25 atau cuman ya nol koma lah enggak ada satu senti ya nggak ada satu senti nah itu yang kemudian eh yang bikin saya sok ini dibuat oleh China ada tulisannya made in China ya ini ada tulisan made in China kemudian kita ke Honda ini yang bikin sok juga secara dimensi dengan punya Yamaha itu sama persis sama persis ya cuman di sini ada tulisan itu Assemble by US in USA dan ini mereknya itu Rocky ini di sini ada kelihatan ya mereknya itu Rocky eh di rangkai di USA seperti itu dan ini ya yang kita tahu nih kalau K&N itu kan merek brand dari Amerika USA harusnya soknya ini adalah made in Thailand di sini terlihat ada tulisan made in Thailand nanti kalau misalkan ini saya foto aja kayak gitu oke nah sekarang saya akan melakukan pembedahan dalam artian ini saya akan belah semua kita lihat nanti dalamannya seperti apa dan mohon maaf kalau misalkan ini nanti agak kotor mungkin agak terlihat tapi karena ini bekas semua yang saya rubah ini ini bekas yang ada di tempat saya kepada ganti filter ini bekas jadi nanti kita ubah dan ini istilahnya udah jadi sampah Oke gitu aja nah oke akhirnya sudah selesai kita belah ya ini jangan ditiru ya itu enggak pakai pengaman apa-apa itu paustad aja demi science itu enggak apa-apa Oke kita akan buka ini dari Yamaha kita kita buka ya masih ada karetnya Oke dalamnya adalah seperti ini ya eh ini belum terpotong sempurna oke ya seperti ini dalamnya oke ya ini seperti ini kita lihat setengah tuh malah bubar sorry ya ini ada intinya ini disini ada semacam per kayak gitu ya oke oke ini untuk Yamaha kawasaki kita buka oke sama ya apa kalau ini sih keterlaluan ya ini dia filter dari pertama beli belum pernah ganti kalau yang ini oke intinya ini ada sama juga semacam per ini di tengah ini untuk dia apa neken oleh kesini oke kemudian dari Honda oke Honda ya seperti ini nah ini pairnya ini agak berbeda ya dia enggak sama kalau punya Honda dia kan kawasaki sama kawasaki sama Yamaha ini kan kecil kayak gini ada nah ini untuk Yamaha Honda dia pairnya pakai spring semacam pelat semacam pelat seperti ini dia beda oke oke nah ini ya ini kayak gini ada semacam kayak gini kalau kawasaki sama Yamaha tadi nggak ada ini belum terlalu kotor nih kemudian terakhir KNN kemudian terakhir KNN oke KNN dia kayak gini KNN ada kayak penyangga ini kalau yang lain kan dia nggak ada apa semacam ini wah ini belahnya belum sempurna ya kayak gini lah ya intinya sama aja untuk bagian baut atas ini nggak ada apa-apa ini memang fungsinya ini hanya untuk memudahkan nyopot aja ya nggak ada apa-apa ya ya oke intinya kayak gitu ya nah oke nah kalian pasti akan bertanya kalau dari semua ini mana yang paling bagus gitu kalau saya bilang yang paling bagus itu punya Honda Honda ini punya Honda ya ya seperti ini ini paling bagus kalau menurut saya pribadi mungkin bagi kalian yang merasa ini silahkan bisa di komen punya Honda ini punya Honda tebalnya segini ini punya Kawasaki nah itu bisa kelihatan punya Honda itu dia ini pakai semacam busa kalau ini dia pakai karet semacam karet kalau punya Yamaha itu dia kayak lem ya jadi ini untuk menyatukan kertasnya ini dia pakai lem nah seperti ini oke nah ini paling bagus kalau menurut saya ini dia ada kayak ini dari bahan kertasnya pun dia lebih bagus ya ya Amerika punya lah inilah yang ini seperti ini oke kemudian KNN dia diesel pakai besi nah kemudian kita lihat dari eh apa untuk lubang masuknya filter roli ya itu hampir sama hampir sama ini untuk punya Honda punya Yamaha punya Yamaha seperti ini kemudian punya Kawasaki kemana punya Kawasaki ini ya punya Kawasaki dan Yamaha sama persis nggak ada bedanya baik dari kelihatan maupun materialnya sepertinya yang persis kalau Honda dia agak berbeda dia ada eh apa lubangnya lebih banyak ya lubangnya ini lebih banyak ini lubangnya lebih sedikit kalau KNN lubangnya ini saya belah aja ya biar ketahuan nggak tunggu bentar oke ini udah saya belah ya nah ini untuk eh pipa pemasukannya itu kayak gini mirip punya Kawasaki sama Yamaha tapi dia lebih jarang lagi ini olehnya kalau kayak gini itu bisa malah pelumasannya itu jadi lambat kayak gini dia nggak bisa cepet ini keluar masuknya dan yang kedua itu ini material kertasnya itu beda 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 banget sama punya Honda ini punya Honda dia buat lewat poli itu kayaknya enak banget ya ya kayak gitu ini mirip kayak kertas ini siapa filter udara lebih tepatnya itu nah kalau ini kan dia ada apa apa ya ya dia lebih inilah lebih tipis kayak gini ini nah ini kan sama ya punya Kawasaki sama punya eh Yamaha itu sama cuman beda di apa namanya ininya aja ini pakai lem ini pakai karet cuman ini saya yang paling shock itu memang Honda ya jadi bisa saya simpulkan terbaik tetep punya Honda ini dia kelihatan kan untuk filtrasi ini pasti akan lebih bagus dia itu mirip sekali fillnya itu kayak sepon ya jadi bukan kayak kertas tapi lebih kayak spons ini kalau ini malah kayak paling mahal tapi kayak gini kalau ini standar ya kotorannya tersaring dengan baik ini juga ini di pojok-pojokannya ini oke kita langsung kesimpulan ini udah selesai oke nah kesimpulannya apa oke disini kesimpulannya yang pertama harga tidak selalu benar kalau dari ini tapi harga tetep ada benarnya kalau kita lihat dari filternya Honda itu harga menjadi benar tapi kalau lihat kita lihat ke KNN harga menjadi tidak benar dan juga Kawasaki harga menjadi tidak selalu benar juga ya ini menarik hal yang satu hal paling menarik menurut saya itu apa dari Yamaha ini kenapa karena dia efektivitas dia harga paling murah tapi dia membuat filter ini seolah ya butuhnya filter roli kan cuma itu yaudah itu itu enggak usah terlalu apa ya namanya terlalu inilah sophisticated gitu nah kalian pasti akan pernah dengar kalau misalkan filter roli yang kayak gini ini ya yang merk-merk kayak gini itu bisa sampai 4x 5x 3x 10x you name it lah ini seperti itu nah kalau saya pribadi saya pribadi untuk urusan filter roli untuk urusan filter roli saya nggak akan pernah mau pakai filter roli racing racing gitu ini kalau kita lihat dari punya honda itu jauh loh kalau flow nya aja lebih baik punya honda jelas yang kedua apa ya kayak gini lah ya matte in Thailand juga malah punya honda malah USA ya oke kayak gitu nah kalau di saya pribadi saya ganti itu pakai punya r25 karena harganya murah karena untuk filter roli itu mau bagaimanapun juga akan lebih baik sering ganti dari pada kamu satu tapi seterus kayak gitu itu nggak bagus jadi istilahnya apa ya lebih baik saya ganti filter roli Yamaha setiap ganti roli saya ganti daripada saya pakai filter roli KNN yang harganya 4x lipat lebih 5x lipat malah itu saya gantinya nunggu sampai 5x sekali ganti roli itu seperti itu karena mau dites bagaimanapun saya rasa kalau misalkan untuk kita masuk ke dunia race ya dunia balap itu nggak akan memberikan efek signifikansi apa-apa kecuali punya honda ya ini punya honda jelas kalau dari itunya dia flow nya akan lebih kenceng jadi lebih mengamankan itu kalau asumsi saya kalau misalkan kalian ada yang lebih ahli silahkan tulis di komen itu seperti itu ya oke jadi gitu aja tentang filter roli ini silahkan kalian simpulkan sendiri saya ngomong berdasarkan opini saya kalau misalkan saya menurut kalian memang kurang kredibilitas atau apa itu silahkan kalian tentukan jadi saya tidak memaksa kalian untuk harus wah kamu itu ini ini nilai bullshit lah apa itu monggo ini saya membuktikan aja filter roli racing seperti ini filter roli standar seperti ini yang membuat shock kita kan ada beberapa ya itu seperti itulah oke jadi gitu aja sampai jumpa di video selanjutnya stay yang red face selamat menikmati selamat menikmati terima kasih